kalau tidak ada kita masuk ke neurobehavior dan movement disorder inilah yang nanti membahas tentang Parkinson segala macam berikutnya kita bahas Huntington's Korea, ini penyakit-penyakit langka tapi pernah keadaan Huntington's Korea ini pokoknya ada Korea ada demensia dan ada gangguan perilaku warisannya autosomal dominan di kromosom 4, dia triplet ekspansi CAG jadi CAG ini asal aminonya, dia triplet seperti itu ini penyakit-penyakit sindrom-sindrom kamu hafalin yang pernah keadaan berikutnya AML ameliotropic lateral sclerosis ini penyakitnya Stephen Hawking jadi dia motor neuron disease kronik progresif dia cuma kena motor sensorinya masih berfungsi penuh kognitifnya masih berfungsi penuh pokoknya dia cuma kena motor dia cuma kena rumpu saja oke nah, terlaksananya tidak ada ya oke, berikutnya mati batang otak nah, mati batang otak ini etiologinya variatif teman-teman ya nah, ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan untuk menentukan refleks batang otak ya yang pertama adalah refleks korneanya ya refleks korneanya harus negatif berikutnya refleks pupilnya harus negatif dan fixed pupil ya jadi nggak ada doll reflex seperti itu berikutnya refleks vestibulo ocular ya dia negatif seperti itu dengan melakukan apa? dengan melakukan tes kalorik ya jadi harusnya kalau kita semprot apa itu namanya? kita semprot RS di telinga ya teman-teman ya itu adalah refleks tes kalorik ya harusnya nanti mata itu akan nystagmus seperti itu nah, pada yang mati batang otak dia nggak, apa itu namanya? nggak ada ya seperti itu oke, lalu ada oculosephalic teman-teman ya ini yang dorsai tadi ya berikutnya refleks kek refleks kek ini ada refleks muntah teman-teman ya biasanya refleks kek sama refleks batang ini juga dicek barengannya jadi kamu sentuh saja variknya dia ada muntah apa nggak seperti itu dapat dilakukan tes abnu ya tes abnu ini jadi kita mematikan sebentar ventilatornya ada nggak dia usaha nafas sendiri ya seperti itu kalau nggak ada berarti ya negatif tes abnu ini berarti positif seperti itu lalu pengelampatan pola pernafasan dan evaluasi terhadap nyeri akan ditemukan ya nah ini cara meriksa yang doors reflect tadi teman-teman ya jadi harusnya kalau misalnya kita cuma koma saja teman-teman ya kita cuma koma tapi batang otak kita masih belum mati si mata ini dia pasti akan bergeraknya ke arah depan seperti dia pasti dia ke arah depan terus dia mau kamu miringin mukanya dia pasti akan memilih ke arah depan terusnya seperti itu nah kalau dia kamu miringin kepalanya dia matanya ikut gerak gerak apa tuh ikut gerak miring juga jadi gerak matanya nggak bergerak sama sekali seperti itu teman-teman ya dia mengikutin arah kepalanya itu berarti dia negatif teman-teman ya berarti sudah ada kematian batang otak seperti itu nah ini berikutnya kaloric test teman-teman ya kalau disemprot IRS di telinga dia akan melirik ke samping seperti itu ke tempat yang kita tes oke berikutnya pupil teman-teman refleks pupil ini paling gampang ya kita pakai pen leg aja sudah kelihatan ya nah pola-pola pernafasan sekarang ya nah pola pernafasan ini dia masih ada teman-teman ya kalau dia cedera di batang otak tapi kalau dia mati batang otak teman-teman ya dia mati batang otak dia nggak ada lagi ya karena batang otaknya sudah mati semua dia nggak ada lagi yang yang atur si pernafasannya ya jadi kita sekalian aja belajar pola-pola pernafasan kalau ceni stokes dia paling kenanya hanya di pons ya bagian awal-awal sini saja kalau dia yang central neurogenic central neurogenic hypersensitivity yang dia nafasnya cepat terus seperti itu ya berarti dia juga kena di bagian masih di pons ini lah pokoknya ya oke yang perlu kamu ketahui itu yang ini teman-teman ya yang dia sudah kena di medula spinalisnya ini nah kalau dia sudah kena di medula spinalis ini dia posisinya sudah sampai ke atasik breathing ya seperti itu berarti dia sudah kena ke medula spinalis kalau masih B, C, D ini dia masih ada di pons ya seperti itu tapi kalau sudah atasik berarti dia ada di medula spinalis pusat pernafasannya oke atasik itu pas saya sih cuma pernah ketemu atasik ini sekali teman-teman ya saya cuma pernah ketemu sekali jadi dia tuh pola pernafasannya tuh kayak cepat cepat terus naik tiba-tiba turun lagi habis itu diem terus habis itu ada lagi pernafasannya seperti itu ya biasanya ini pasien-pasien yang kalau orang bilang tuh kayak kayak nafas satu-satu seperti itu ya dok itu pasiennya sudah nafasnya satu-satu seperti itu ya nah itulah atasik beritik teman-teman ya jadi dia nafasnya agak cepat terus makin lama makin cepat terus tiba-tiba berhenti lagi terus nafas lagi seperti itu disebut nafas satu-satu kalau orang awam oke berikutnya nah kelainan pupil teman-teman ya jadi kalau kelainan pupil dia masih kalau dia kena di encephalon kelainannya ada di encephalon dia masih sama ya dia masih gak ada kelainan tapi kalau dia kena di pretekal teman-teman ya dia akan mengalami dilatasi dua-duanya seperti itu kalau misalnya dia kena di unkal disini teman-teman ya dia akan satu yang dilatasi ya dan dia gak respon yang dilatasi kalau dia kena di midbrain dia fix teman-teman ya dia fix mirip kayak yang pretekal tadi ya oke kalau dia kena di pons teman-teman kalau dia kena di pons dia akan pinpoint seperti itu dia kena di pons dia akan pinpoint jadi tergantung dimana letak kelainannya yang paling gampang kamu temu itu yang ini kenapa? karena kalau pasien-pasien yang EDH teman-teman pasien-pasien yang EDH dia terjadi herniasi kalau dia terjadi herniasi ya kita bisa tahunya dari refleks pupil ini kalau pasien trauma kepala terus refleks pupilnya beda seperti itu yang kanan gak ada refleks yang kiri masih ada refleksnya jangan-jangan dia sudah ada herniasi unkal ya itu pemeriksaan yang sangat penting sekali ada yang ingin tanyakan sampai sini gak ada kalau gak ada kita masuk ke penurunan kesadaran ya oke intinya penurunan kesadaran seperti ini nanti saya gambarin oke anggaplah 2 segitiga ini hemisfer teman-teman anggaplah ini hemisfer terus anggaplah yang ini medula spinalis ya jadi kalau ada gangguan teman-teman ada gangguan langsung kena dua-duanya ini dua hemisfer dia pasti akan turun kesadarannya dia pasti akan langsung pingsan seperti itu atau dia ada gangguan yang kena medula spinalisnya dia pasti akan pingsan lain ceritanya kalau dia cuma kena satu aja ya seperti itu kalau dia cuma kena satu aja dia mungkin gak pingsan tapi dia mungkin ada penurunan kesadaran dikit tapi kalau dia kena dua-duanya dia pasti pingsan seperti itu oke inilah kenapa dilakukan CGCS kemarin teman-teman jadi CGCS itu untuk menilai fungsi sistem saraf ini teman-teman kalau dia pingsan semua jangan-jangan dia sudah kena kedua hemisfer seperti itu ya nanti dia pasti akan ada penurunan fungsi kognitifnya terus dia pingsan seperti itu E-nya satu M-nya satu V-nya satu atau dia kena medula spinalisnya semua ini mimpinya cuma itu saja penurunan kesadaran nah etiologinya apa saja etiologinya bisa kalau di otak kalau dia letaknya di otak dia bisa kena trauma kena infeksi kena tumor kena kardiosirebrovaskular teman-teman bisa kena lain-lain yang gak teridentifikasi kalau dia sistemik dia bisa kena metabolik teman-teman bisa kena elektrolit bisa kena intoksikasi teman-teman jadi ada banyak sekali kalau NAC cara ngapalnya semangat ini S-sirkulasi berarti ada stroke atau penyakit jantung E-encefalitis E-metabolik E-electrolit E-neoplasma E-intoksikasi T-trauma E-epilepsi ini jembatan kudanya atau mnemoniknya untuk ngapal jadi kalau ada pasien datang ke IGD pingsan seperti itu ya tapi tanda-tanda kehidupannya masih ada masih ada nafas masih ada nadinya kamu evaluasi semua semenit ini ya sirkulasi E-encefalitis metabolik elektrolit neoplasma intoksikasi trauma epilepsi ngitung GCS kemarin sudah diajarkannya di bedah oh ya satu lagi kemarin kelupaan teman-teman yang fleksi abnormal itu nama lainnya dekortifikasi dekortifikasi berarti kortexnya sudah tidak berfungsi lagi berikutnya ada yang ekstensi abnormal dia sudah deserebrasi berarti cerebrumnya sudah tidak berfungsi lagi ini nama lainnya jangan tertugas ada yang ingin tanyakan masalah penurunan kesadaran tidak ada kalau tidak ada kita masuk ke demensia teman-teman demensia ini ada jenisnya demensia Alzheimer dia karena ada plak beta amyloid teman-teman manifestasinya dia ada anterior grade amnesia jadi dia mudah lupa habis habis nuangin garam dia lupa terus dia mau nuangin garam lagi kadang dia ada alfasia kadang tapi tidak pasti juga berikutnya ada apraxia yaitu gangguan motorik walaupun anatomisnya masih intat berikutnya ada agnosia teman-teman jadi dia gangguan identifikasi objek jadi dia lupa namanya apa itu namanya apa dan ada disturbance in executive function kalau dia demensia vaskular intinya disoal adalah riwayat CVD riwayat gangguan vaskular kalau lewibadi disoal pasti disebutkan ditemukan lewibadi seperti itu ini pada pasien-pasien yang parkinson teman-teman ini ada pasien parkinson terus demensia jangan-jangan dia demensia lewibadi tapi sorry bukan genjala parkinson teman-teman tapi parkinsonism tapi bukan parkinson disease teman-teman kalau dia sudah ketegak parkinson disease berarti parkinson disease demensia PDD seperti itu tapi kalau parkinsonism saja cuma gejala trap saja itu masuk ke lewibadi tapi kalau disoal biasanya dia nyebutin banget lewibadi kalau yang parkinson disease dia parkinsonnya lebih dulu muncul dia parkinson lebih dulu muncul terus baru nanti dia kena demensia seperti itu jadi beda dengan lewibadi tadi dia parkinsonnya munculnya pas di demensianya seperti itu kalau yang penyakit pix teman-teman yang pix disease dia ada gangguan perilaku dan bahasa jadi kalau disoal kadang-kadang ditulisnya pasien menjadi lebih mudah marah seperti itu itu berarti ada gangguan perilaku dan bahasa itu adalah peak disease kalau di city scan tampak atrophy di city scan ada yang ingin tanyakan jenis-jenis demensia satu lagi saya belum masukin itu ada namanya mild cognitive mild cognitive mci mild cognitive in pain kapan dikatakan demensia kapan dikatakan mci intinya cuma satu gampang banget mci dia belum mengganggu aktivitas sosialnya kalau demensia dia sudah aktivitas sosial terganggu sosial terganggu kalau mci mild cognitive insufficiency itu berarti dia sudah belum ada gangguan dari sosialnya sosialnya masih normal paling dia hanya mudah lupa saja seperti itu ada yang ingin tanyakan sampai sini berikutnya kita masuk ke avasia avasia ini ada banyak tipe-tipenya intinya kamu bedakan secara tiga garis besar ini pertama kamu harus cari tahu di soal dia fluent dia bisa speech dia bisa ngomong dia bisa ngomong berarti kemungkinan dia ke arah warniger kemungkinan berarti ke arah sensory kalau dia tidak bisa ngomong ke arah motorik berikutnya dia paham tidak omongan kita ini orang paham gak omongan kita kalau misalnya dia yang kita bahas motorik terlebih dahulu kalau misalnya dia yang di motorik ini dia gak bisa ngomong tapi dia paham tapi dia paham baru kamu lanjutkan yang ketiga dia bisa gak repetisi jadi repetisi itu dia mengulang perkataan kita jangan kamu ngomong kayak gini pak lu sebutin lemari dia pasti gak bisa teman-teman karena dia motorik tapi kamu tekankan dia terus pak lemari 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 sampai ngomongnya terus nanti dia ada suatu saat dia bakal ngomong lemari itu itu baru fungsi repetisinya positif jadi kamu ulangi perkataan kamu sampai coba dia bisa ngulangi apa enggak kalau dia kamu sudah ngulangi terus-menerus dia gak bisa ngulang berarti dia masuk ke no kalau dia gak bisa ngomong tapi dia paham tapi dia repetisinya tidak ada berarti dia broka murni motorik motorik murni tapi kalau dia masih bisa repetisi baru dia transkortikal motor alfasia seperti itu kalau misalnya tadi dia gak gak ngeh dia gak bisa ngomong terus gak ngeh atau gak comprehend gak ngerti ucapan kita terus dia gak bisa repetisi berarti dia global alfasia kalau masih dia gak ngeh tapi bisa repetisi dia mix transkortikal seperti itu saja berlaku juga sebelahnya kalau dia gak bisa ngomong tapi gak ngerti terus gak bisa ngulang dia bisa ngomong gak ngerti terus gak bisa ngulang berarti dia murni sensori tapi kalau dia masih bisa repetisi berarti transkortikal sensori terus kalau dia bisa semua sekarang keluhannya dia bisa komprehannya dia bisa repetisi dia bisa itu namanya anomic alfasia apa itu anomic alfasia dia gak bisa menamai benda jadi kalau lu tanya ke dia pak ini benda namanya apa dia cuma ngomong ini 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 terus baru ngomong itu pena pak iya ini pena dia gak bisa ngomong kalau ini pena dia gak bisa namai benda itu anomic alfasia ada yang ingin tanyakan alfasia intinya kamu bagi dulu garis besarnya ini motorik atau sensorik ya biar kamu gak ketuker berikutnya kita masuk ke kata-kata ini sering keluar teman-teman tapi suka membingungkan ya alfasia itu yang tadi teman-teman verbal communication kalau agrafia dia disruption dari writing skill jadi dia gak bisa nulis bukan gak bisa baca teman-teman yang gak bisa baca itu adalah aleksia jadi aleksia itu gak bisa baca atau word blind buta huruf tapi memang sebelumnya dia bisa baca kalau sebelumnya dia gak bisa baca jangan-jangan ini orang memang buta huruf seperti itu berikutnya ada alkalkulia alkalkulia dia gak bisa matematika sederhana pak 2 tambah 2 berapa bingung dia gak bisa ngitung berikutnya ada apraksia apraksia dia gangguan di movement gangguan di bergeraknya tapi dia bukan lumpuh beda dia bukan lumpuh contohnya seperti apa contohnya dia gerakannya jadi kecil-kecil seperti itu kayak orang Parkinson dia gerakannya kecil-kecil tapi dia masih bisa jalan kalau ada agnosia kalau agnosia dia gak bisa recognize object global afasia dia dari agnosia dia gak bisa merecognize object gak bisa menamain sesuatu tapi dia tahu benda itu tapi dia gak bisa namain oke ada yang ingin tanyakan saya disini gak ada oke kalau gak ada kita masuk ke Parkinson disease jadi beda dengan yang demensial lebih body kalau Parkinson disease kalau dia cuma murni Parkinson kalau dia cuma murni Parkinson dia kognitifnya masih bagus tapi nanti bisa juga dia jatuh ke demensia seperti itu nah Parkinson ini adalah penyakit neurodegeneratif karena gangguan pada galia malasali seakibat degenerasi neuron kepada substansian nigra jadi gangguannya ada di substansian nigra yaitu degenerasi neuron gajalah kognitifnya trap tremor tremor yang pun harus resting tremor terus rigidity dia ada cogwheel phenomenon lalu ada hipertonus lalu ada akinesia gerakannya halus lambat dan sulit lalu ada postural instability berjalan dengan langkah kecil lalu ada pemirsaan provokasi yaitu test postural pasien harusnya kalau kita tarik pasiennya dia bisa menjaga keseimbangannya tapi pada orang yang Parkinson dia tidak bisa menjaga keseimbangannya tata alasanannya dia levodopa 2x 125 mg maksimal 8 gram per hari lalu bisa kita kasih agonis dopamine bromocriptin juga bisa kita kasih MAOB inhibitor tapi kurang efektif jadi kamu bedakan dengan yang levodopa tadi kalau levodopa dia demensianya muncul terus nanti dia ada tiba-tiba dia ada kecilah Parkinson tapi kalau Parkinson bisnis demensia yang PDD tadi itu dia ada Parkinson Parkinson terlebih dahulu awalnya dia masih normal nanti lama-lama dia jadi demensia seperti itu berikutnya tremor essential tremor essential adalah tremor saat kerja jadi saat nulis dia tremor tapi saat istirahat dia tidak tremor beda dengan yang tremor pada panjang dia resting tremor jadi saat istirahat dia tremor tremor essential dia saat kerja tremor bedakan dengan gugup kalau gugup kamu coba sendiri kalau kamu ngembak jahit sendiri misalnya kamu jahit sendiri di respons tidak dilihat sama orang di kamar kamu tremor tidak kalau kamu tidak tremor terus tiba-tiba kamu di depan orang menjadi tremor itu bukan tremor essential karena kamu gugup saja tapi kalau kamu sendirian tidak dilihat orang-orang kamu tetap tremor itu baru tremor essential ada namanya sekandari kriteria yaitu pertama ada durasi lebih dari 3 tahun riwayat keluarga positif dan respon terhadap alkohol atau laksananya kita kasih propanolol, gabapentin, atau prosgolam, pokoknya ini bukan tanah kita tanah kita lagi, kita cuma untuk dipenosis saja ada yang ingin tanyakan sampai sini? berikutnya peripheral neurovati peripheral neurovati ini teman-teman paling kata kuncinya saja, karena dari kata kuncinya ini biasanya pasti kuat di soal pertama belaspalsi belaspalsi ini dia paralysif nervous 7 teman-teman ya, dan dia sifatnya yang perifer dia ada kata kuncinya, kata kuncinya biasanya terpapar dingin atau satu lagi itu tidur di lantai tidur di lantai tidur di lantai ini mungkin terpapar dingin juga pokoknya itu terpapar dingin jadi kalau di soal kadang pakai motor tidak pakai helm keluar malam hari terus tidur di depan kipas angin seperti itu ya atau tidur di lantai pokoknya terpapar dingin itu curikan dan respalsi kejalan klinisnya dia kenanya sifatnya perifer apa itu yang nervus 7 perifer saya coba gambarkan di bad word ini anggaplah ini otak ini anggap ini otak terus ini muka ini muka ini hidung ini mulut jadi nervus 7 teman-teman nervus 7 itu ada yang mempercarafi ke dahi ada yang mempercarafi ke lenasolabial seperti itu ya nah karena ini motorik teman-teman ya jadi dia kalau nervus yang kranial sorry karena nervus kranial dia sifatnya masih ipsirateral dia sifatnya masih ipsirateral karena dia kranial ya dia intinya masih di masih di otak ya dia belum menyilang nah si dahi ini dia mendapat 2 persarafannya dari kiri dan kanan dia mendapat 2 persarafannya dari kiri sama kanan ya oke sorry saya nah dia dapat 2 persarafannya dari kiri dan kanan seperti itu tapi untuk yang nasolabial teman-teman ya untuk yang nasolabial dia cuma dapat persarafannya 1 saja seperti itu oke nah suatu saat ini dia ada sorry gambarnya salah sorry sorry oke nah gambarnya gini aja deh kalau dia sifatnya sentral teman-teman ya dia sifatnya sentral nih saya akan coba saya ganti warnanya jadi warna merah oke misalnya kelihatannya sentral nih di otak nih teman-teman ya dia kalian di otak tetap disini ada kena stroke misalnya seperti itu ya oke berarti yang syaraf ke arah kanan ini mati semua kan teman-teman ya dia mati semua kenapa? karena dia kena stroke disini jadi harusnya dia lumpuh total yang sebelah kanan ini tapi karena dia masih dapat persarafan dari sebelah kiri yang bagian dahi teman-teman ya dahinya jadi jadi kayak normal seperti itu ya karena dia masih dapat persarafan yang ini dia masih dapat persarafan dari yang sebelah kiri seperti itu dia cuma kelainannya ada di nasolabial sebelah kanan ya ini sifatnya sentral teman-teman jadi atasnya normal bawahnya kelainan itu sifatnya sentral ya lain ceritanya kalau dia sperifer seperti itu oke lain ceritanya kalau dia perifer kalau dia sifatnya perifer dia benar-benar mutus di perifernya seperti itu terus ini diputus benar-benar ya nah karena sperifernya diputus dia juga persarafan dari sebelahnya dia juga juga diputus jadi satu wajah ini setengahnya dia lumpuh seperti itu ya karena dia perifernya diputus seperti itu jadi meskipun dia mendapat dua persarafan dari otak kiri-kanan dia diputus total di perifernya ya jadi sama saja bohong jadi sama saja dia lumpuh total di sebelahnya nah inilah yang disebut nervus 7 perifer teman-teman ya nah si bel spalsi ini dia sifatnya perifer teman-teman dia sifatnya perifer sehingga apa sehingga dia lumpuhnya lumpuh total semua teman-teman ya dia lumpuh total semua dari dahinya dia lumpuh dari nasolabiannya dia juga lumpuh seperti itu oke etiologinya sampai saat ini belum jelas teman-teman ya tapi ada yang bilang ini karena infeksi virus ya tapi sampai saat ini belum jelas seperti itu tapi satu hal yang kita tahu patogenesisnya karena dia inflamasi saraf teman-teman ya dia inflamasi saraf nervus 7-nya ya karena dia inflamasi saraf nervus 7 kita tetap laksananya pakai prednison ya steroid dosisnya 1 mg per hari atau 60 mg per hari ya maksimal 60 diikuti selama 5 hari ya oke ada yang ingin tanyakan sebelumnya tentang beris palsi oke jadi jangan sampai saraf lagi menentukan ini perifer atau sentral teman-teman ya kalau perifer dia dahi sama nasolabialnya lumpuh tapi kalau sentral dia cuma kena nasolabialnya aja yang lumpuh ya oke antiviral sih ini gak rutin dikasih teman-teman ya kalau di sentral saya gak dikasih ya karena sampai saat ini kita masih belum jelas neurologinya tapi yang pasti karena sarafnya radang seperti itu ya oke nah ini tadi ya penjelasan saya ya oke ada yang ingin tanyakan beris palsi gak ada kalau gak ada kita masuk ke GBS GBS kata kuncinya adalah kelumpuhan setelah infeksi penyerta ya setelah infeksi pendahulu sorry setelah infeksi pendahulu oke jadi ada infeksi dulu sebelumnya entah itu batuk lah entah itu infeksi apalah pokoknya dia ada penyakit infeksi dulu sebelumnya bisa disebabkan Campylobacter sejuni atau mentret teman-teman ya batuk atau mentret pokoknya infeksi terus setelah itu dia jadi lumpuh ya seperti itu dan sifat lumpuhnya simetris teman-teman simetris ke atas jadi awalnya muncul dari dari telapak tangan atau telapak kaki terus nanti dia naik ke atas ya ascending dan dia simetris kiri-kanannya oke kata kuncinya soal dia ada infeksi infeksi pendahulu bisa batuk bisa mentret habis itu lumpuh seperti itu ya oke oke sudah dijelaskan oke oh ya setelah lagi kelupaan tadi guelanbeer sindrom ini dia banyak jenisnya teman-teman ya ada yang tipe amsan ada yang tipe aman teman-teman ya ada yang tipe-tipe otonom juga ya kalau yang amsan tadi dia motorik sama sensorik berarti yang kena ya kalau yang aman berarti tipe yang motorik saja yang kena tapi itu kamu gak perlu hafal itu sudarana ke subspesialis teman-teman ya sudarana ke spesialis kita cukup tahu bahwa ini adalah guelanbeer sindrom ya dia ada infeksi pendahulu bisa batuk pilek atau bisa mencret terus dia infeksinya naik ya dari telapak tangan telapak kaki naik ke atas dan dia simetris kita telah sananya kita bisa pakai IVIG ya intravenous immunoglobulin atau plasma paresis kita keluarkan plasmanya ya ada yang ingin tanyakan sampai sini oke berikutnya miastena grafis miastena grafis ini teman-teman dapatkan kata kuncinya juga terima kasih selamat menikmati